Kata buy yang berarti membeli, and buy yang berarti dengan atau oleh. Kedua-duanya sama dibaca buy, tapi bedanya hanya bisa kita temui atau bisa kita lihat dalam konteks kalimat. Today I wanna buy a new car. Hi there, welcome back to my YouTube channel. How are you? Di lesson kali ini kita akan belajar 25 kosa kata bahasa Inggris yang sama pengucapannya tetapi beda artinya. Oke, langsung saja kita lihat kosa katanya. Number one, accept yang berarti menerima, dan accept yang berarti kecuali. Kedua kata ini sama pengucapannya atau pronunciationnya exactly sama, tetapi artinya berbeda. Lalu cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah dengan melihat konteks kalimatnya. Contohnya, accept menerima. I've accepted the gift. Saya sudah menerima hadiahnya. And I'd like to buy all of them except for that one. I'd like to buy all of them except for that one. Saya mau membeli semuanya kecuali yang itu. Accepted menerima, sementara accept kecuali. You got it? So, let's try again. I've accepted the gift. Saya sudah menerima hadiahnya. I'd like to buy all of them except for that one. For that one, artinya yang satu itu. Misalnya, di showroom ada 10 mobil, dan saya berkata, I'd like to buy all of them except for that one. Saya akan membeli semuanya kecuali yang itu. Artinya, saya akan membeli sembilan mobil kecuali yang satu itu. Kecuali satu. Kenapa saya tidak membeli yang satu itu? Karena saya tidak suka modelnya dan warnanya. That's it. So, I'd like to buy all of them except for that one. Kemudian, kata yang lain, yang sama pengucapannya tetapi beda artinya adalah serial, yang berarti serial, and serial, yang berarti serial. Confusing, huh? Oke, serial adalah makanan. Tentu teman-teman tahu makanan serial. Sementara serial merupakan seri atau bagian-bagian. Let's look at the example. Mom, I'd like some cereal for breakfast. Mom, I'd like some cereal for breakfast. Ibu, saya ingin serial untuk sarapan. Ibu, saya ingin serial untuk sarapan. And I really love the serial movies. I really love the serial movies. Saya sangger suka, oops, I'm sorry. I'm sorry about this. Maksudnya, saya sangat suka film-film yang berserial. Saya sangat suka film-film yang berserial. Not sangger. So, kata serial dan serial dalam bahasa Inggrisnya serial. Sebutannya sama, tetapi tulisannya berbeda. And then, the word dear, yang berarti sayang, dan dear, yang berarti rusak. Follow me. D-E-A-R D-E-A-R Artinya sayang. Sementara D-E-E-R Artinya rusak. Oke. Dalam bahasa Inggris yang aksennya Amerikan, biasanya huruf R, R merupakan karakteristiknya. Jadi, dear. Dear. Oke. Dear. Langsung saja untuk membedakannya, kita harus lihat kalimatnya, sehingga kita tahu konteksnya. Oh, my dear. Oh, my dear. Bisa juga seperti itu. Oh, sayangku. Atau, dear friend. Temanku sayang. Itu biasanya dalam surat ya. Kemudian, dear yang artinya rusak. I can jump like a deer. I can jump like a deer. Saya bisa melompat seperti rusak. So, listen up. Dengarkan kedua kata ini. Oh, my dear. Oh, dear. And, I can jump like a deer. I can jump like a deer. Kira-kira bisa dibedakan? Tulisannya beda, tetapi bacanya sama. Kenapa ya? Itulah bahasa Inggris. Oke. And then, kata buy yang berarti membeli. And, buy yang berarti dengan atau oleh. Kedua-duanya sama dibaca buy. Tapi bedanya hanya bisa kita temui atau bisa kita lihat dalam konteks kalimat. Today, I want to buy a new car. Today, I want to buy a new car. Hari ini saya mau membeli sebuah mobil baru. You don't have to say today. You can say today. Teman-teman tidak perlu baca today, today. Tetapi today. Bisa juga. Today, I want to buy a new car. And, the song is singing by my mom. The song is singing by my mom. Lagunya sedang dinyanyikan oleh ibuku. Atau, lagu yang sedang dinyanyikan oleh ibuku. By my mom maksudnya oleh ibuku. Because my mom is a singer. Ibuku adalah seorang penyanyi. So, perhatikan dengan baik. Listen up. Listen carefully. Today, I want to buy a new car. The song is singing by my mom. Bisa dibedakan. And then, ada satu lagi kata buy. Yang ucapannya sama, tetapi artinya. Selamat tinggal. Bye. Selamat tinggal. Like, very well. Kata perpisahan dalam bahasa Inggris. Oke. Contohnya. Just don't say goodbye. Don't say goodbye. Hanya saja jangan katakan selamat tinggal. Don't say goodbye. Don't say goodbye. You don't have to say good. Teman-teman tidak mesti berkata good. Good. Tetapi good. Good. You don't have to say goodbye. Good. Good. Right? Nah, ketiga kata ini sama ucapannya. Tetapi beda tulisannya ya. Yang pertama. Buy. Membeli. Buy. Oleh. And. Buy. Selamat tinggal. And listen up. Dengarkan. Today, I want to buy a new car. The song is singing by my mom. And. Just don't say goodbye. Next. And then. Kata yang sama ucapannya. Tetapi beda artinya adalah I. Saya. I. Saya. And. I. Mata. I. Mata. Oke. Mis rasa ini sangat mudah untuk dibedakan. Ayo kita lihat konteks kalimatnya. How I can help you. How I can help you. Teman-teman tidak mesti bilang you. You. Tapi you. You. How I can help you. Ada yang bisa saya banting. Oops. I'm sorry about this. Ada yang bisa saya bantu maksudnya. Ada yang bisa saya bantu. How I can help you. And. That cats only have an eye. Kucing itu hanya punya satu mata. An eye. Satu mata. Oke. Kata ini sangat mudah dibedakan. Meskipun ucapannya sama. So. Coba dengarkan contoh yang lainnya. Apakah teman-teman bisa membedakan kira-kira? I see you. And look at my eyes. Bisa dibedakan. And then. Number 12. Kata flower. Yang berarti tepung. And flower. Yang berarti bunga. Ucapannya exactly sama. Ucapannya sangat sama. Tetapi artinya berbeda. Jauh sekali berbeda. Yang satu artinya tepung. Yang satu artinya bunga. Kita lihat contohnya. I want to add some flour. I want to add some flour. Saya ingin menambah tepungnya. Berarti saya lagi buat kue. Dan saya ingin menambah tepungnya dalam adonan saya. I want to add some flour. And. Bring me some flowers. Bring me some flowers. Bawakan untuk kubunga. Bisa dibedakan. Oke. Ayo kita tes dengan contoh yang lainnya. Kira-kira apakah teman-teman bisa membedakannya hanya dengan mendengar. Mom. Don't forget to buy some flour. And. Oh. I really like this flour. Thank you. Oke. Bisa dibedakan. Mom. Don't forget to buy some flour. Artinya ibu jangan lupa beli tepungnya. Ibu jangan lupa beli tepung. Sementara kalimat yang kedua. Saya sangat suka bunga ini. Terima kasih. Oke. And then number 14. Kata here. Yang artinya mendengar. Dan here. Yang artinya di sini. Ucapannya sama. Here. Tetapi tulisannya beda. Yang pertama. H-E-A-R. Yang artinya mendengar. Dan. H-E-R-E. Artinya di sini. So. Ayo kita lihat contohnya. Sehingga kita bisa membedakan. Can you hear me? Can you hear me? Dapatkah kamu mendengarku? Dapatkah kamu mendengarku? And. Come here. Come here. Kesini. Kesini. Kira-kira bisa dibedakan. Can you hear me? Come here. Oke. And then next. Ada kata pray. Pray. Yang berarti berdoa atau shalat. Dan. Pray. Yang berarti mangsa atau sasaran. So. Listen carefully. Agar teman-teman bisa membedakannya. I pray five times a day. Saya shalat lima kali sehari. Muslim shalat lima kali sehari. I pray five times a day. And. The hunter looking for a prey. The hunter looking for a prey. Pemburu itu mencari mangsa. Pemburu itu mencari sebuah mangsa. I pray five times a day. The hunter looking for a prey. Oke. Kemudian. Number 18. Kata blue. Yang berarti biru. And blue. Yang berarti meniup. Blue. 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 My car is blue. Mobilku berwarna biru. And. I'll blow the balloon. I'll blow the balloon. Saya akan meniup balonnya. My car is blue. I'll blow the balloon. Bisa dibedakan. Blue. Yang meniup. Merupakan verb. Berarti posisinya setelah subject. I'll blow the balloon. And. My car is blue. Or. The blue is my favorite color. Bisa dibedakan. Blue yang warna merupakan noun. Sementara blue yang meniup artinya merupakan verb. Oke. And then number 20. Kata ear. Yang berarti udara. Dan ear. Yang berarti poaris. Tatanya exactly sama. Persis sama. Tetapi. Tulisannya berbeda. Kenapa? Karena ini bahasa Inggris. Jawabannya adalah. Karena ini bahasa Inggris. Tulisannya beda. Tetapi bacanya sama. Air. 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 Contohnya. I need some fresh air. I need some fresh air. Saya perlu udara segar. Saya perlu udara segar. And. He's gone. With all of the air. He's gone. With all of the air. Dia pergi dengan semua warisannya. Dia pergi dengan semua warisannya. Dia sudah pergi dengan semua warisannya. Bisa juga diartikan seperti itu. He's gone. With all of the air. So air. Udara. Dan air. Puaris. Bacanya sama. Sementara aksen Britishnya. Ucapannya. Air. Kalau American. Air. Oke. Mudah bukan untuk membedakan. I need some fresh air. He's gone. With all of the air. Next. And then. The word. Break. Yang berarti istirahat. And break. Yang berarti rem. Ucapannya sama. Break. 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 Tetapi artinya berbeda dan tulisannya berbeda. Break. Istirahat. And break. Rem. Contohnya seperti. Let's take a break. Let's take a break. Ayo kita istirahat. And. Every car has a break. Every car has a break. Setiap mobil punya rem. Setiap mobil pasti punya rem. Termasuk dengan mobil Anda. So. Let's take a break. Every car has a break. Bisa dibedakan. And then. The last one adalah. Know. Yang berarti tau. And. Know. Yang berarti tidak. Know. 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 Okay. I know. Iya. Saya tau. Oke. Saya tau. Okay. I know. I know. I know. I bisa disebut dengan. I know. I know. Okay. I know. Okay. Saya tau. And. Oh no. What did you do? Oh no. What did you do? Oh tidak. Apa yang sudah kamu lakukan? Okay. Fokus di know. Okay. I know. Oh no. What did you do? Sometimes. Kata know. Dalam bahasa Inggris. Diucap. Nope. 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 Contohnya seperti itu. Okay. That's it. 25 kata dalam bahasa Inggris yang ucapannya sama, pronunciation-nya sama, tetapi beda artinya. Seperti bye, bye-bye. And no, no. Or dear, dear. Ucapannya persis sama, tetapi tulisannya berbeda. Why? Karena, Saca yang bilang ya. Karena Saca bilang mungkin nenek moyangnya kebanyakan minum vodka. Jadi itulah sebabnya kenapa tulisannya jauh sekali berbeda dengan ucapan. Like dear. Or buy. Buy artinya membeli. B-U-Y. Kok bisa bacanya jadi bye? Kenapa nggak bu ya? Nggak ya. That's all. See you next time. Bye now. Bye now. Bye now. Bye now. Bye now. Bye now. Terima kasih.